Intro Assalamualaikum wr. wb Saya Haironisa dari Biologi D Kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai Virus Ebola Untuk memenuhi tugas akhir semester Pada mata kuliah mikrobiologi Silahkan disimak videonya Intro Apa itu virus Ebola Atau yang dapat disebut Ebola virus disease Ebola virus disease Atau yang dapat disingkat dengan E5D Yaitu salah satu zonois yang sangat memulat Dan memiliki tingkat mortalitas yang tinggi pada manusia E5D ini disebabkan oleh virus dari jenis Ebola virus Berasal dari famili Filofiridae Manifestasi klinisnya itu berupa demam Kemudian nyari sendi Mual Muntah Dan penderahan Bila tidak ditangani dengan segala Eh Bila tidak ditangani dengan segera Dapat menimbulkan shock Dan bahkan kematian Sampai saat ini Virus Ebola ini belum dapat ditemukan Bagaimana pengobatan spesifiknya Dan Belum ada vaksin yang efektif Untuk menjaga virus E5D Atau virus Ebola Klasifikasi virus Ebola Yaitu Genus Ebola virus Famili Filofiridae Kemudian Ordomononega virales Genus Ebola virus ini terdiri 5 spesies yang berbeda Yaitu Bundibugio Ebola virus Zaire Ebola virus Reston Ebola virus Sudan Ebola virus Dan Tatforest Ebola virus Struktur Ebola virus ini Yaitu Dari varian Ebola Yang berbentuk tubular Yang umumnya berdiameter 80 nanometer Atau NM Dengan panjang 800 nanometer Nanometer Kemudian Di tengah partikel tersebut Terdapat nukleokapsid Virus Yang terdiri dari Helikat SSRNA Genom Yang dibungkus dengan Nukleoprotein Kemudian Viral Protein 35 Kemudian Viral Protein 30 Dan RNA Dependent RNA Dan RNA Dependent Kemudian RNA Polimerase Atau Protein L Virus Ebola ini Berawal Dari Hewan Kelawar Atau Hewan yang sudah Transaksi virus Kemudian Gejala tersebut Dimulai dari Mual-mual Dalam tersebut Virus Ebola ini Mulai bermutasi Beberapa Bermutasi Di dalam sel darah Kemudian Menyebar Keseluruh Tubuh manusia Dan menyerang Otak Kemudian Jantung Kemudian Hati Dan Tersebar Keseluruh Tubuh manusia Begitu Cara Virus Ebola Menyerang Sistem Imun Atau Tubuh Manusia Yang sudah Terinfeksi Virus Ebola Virus Virus Ebola Ini adalah Penyakit Yang Menyerang Sistem Imun Seseorang Organ 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 Manusia Terutama Asal Pembaku Darah Penyakit Ini disebabkan oleh Virus yang menyebabkan Pendarahan yang serius Pada seluruh organ Tubuh manusia Pencegahannya Untuk saat ini Itu Seperti Gunakan Cairan Pembersih Atau Hensai Pembersih Untuk Tutup Luka Kemudian Jangan Mengonsumsi Daging Yang Berkualitas Buruk Kemudian Hati-hati Tidak Mengonsumsi Daging Seperti Daging Babi Menggunakan Saru Tangan Hindari Perjalanan Negara Yang Terkena Virus Seperti Sudan Amerika Dan Dihindari Persentuhan Secara langsung Dengan Penyakit Dengan Antara Manusia Yang Sudah Terinfeksi Virus Ebola Tingkat Kematiannya Sangat tinggi Sekitar 90% Kematian Pada Orang Yang Sudah Terjaga Virus Ebola Dan Untuk Bertahan Hidup Hanya Sekitar 10% Untuk Manusia Yang Sudah Terdengget Virus Mungkin Cukup Sekian Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Wb